Setelah beberapa minggu perekonomian global gonjang-ganjing gara-gara berbagai masalah di Amerika, beberapa masalah mulai menemukan titik terang. Tapi pertumbuhan ekonomi di dunia diprediksi masih akan melambat. Resesi di Amerika pun tetap mengancam. Pertumbuhan di China yang dianggap jadi motor pertumbuhan ekonomi dunia pun masih tampak lesu. Bagaimana dampaknya semua ini untuk kondisi di Indonesia? Berikut analisis dari Ruli Area Winos Broto, senior ekonomis mirai aset sekuritas Indonesia. Kalau kita bicara mengenai debt ceiling, sebelum adanya deal antara Joe Biden dan Congress dan House of Representatives, kekhawatiran terbesar adalah Amerika mengalami default. Apabila terjadi default ini merupakan bencana finansial. Jadi dengan sudah adanya deal, risiko terjadinya US default itu sudah istilahnya sudah kita bisa lewati. Jadi ke depan memang kalau kita perhatikan dengan negosiasi kemarin yang berjalan cukup alot, yaitu cash yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat itu semakin menurun. Sehingga mungkin ke depan akan ada penerbitan surat utang oleh pemerintah Amerika secara besar-besaran. Ketika terjadi supply-nya yang meningkat signifikan ini biasanya yieldnya ini akan mengalami kenaikan. Sehingga kemungkinan volatilitas dalam jangka pendek dan jangka pendeknya itu kita perkirakan masih akan sangat besar. Memang kenaikan yield di Amerika Serikat itu biasanya korelasinya besar terhadap yield di Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa pekan terakhir sebelum adanya deal, yield di US Treasury itu naik ceketifikan. Sementara kalau kita lihat di yield di SBN itu justru malah mengalami penurunan. Jadi sekarang untuk yang yield 10-year itu bahkan sudah dikisaran 6,3-6,4%. Jadi memang saat ini Indonesia kalau kita lihat ya memang dengan kondisi ekonomi yang stabil, growth-nya masih cukup baik meskipun mungkin ke depan akan melambat. Kemudian inflasi yang relatif terkendali dan trendnya itu akan terus menurun. Ini membuka kemungkinan BI untuk menurunkan suku bunga. Jadi volatilitas dalam jangka pendek memang masih besar. Tapi kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang saya rasa ini masih akan sangat positif. Dan prospek dari ekonomi dari Tiongkok ya. Jadi sepanjang tahun 2023 ini sebagian besar perekonomian negara-negara itu akan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Baik dari negara maju maupun negara berkembang. Negara maju Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian juga negara-negara di zona Euro. Ini most likely akan slow down karena dampak dari kenaikan suku bunga yang dilakukan di tahun 2022. Dan mungkin beberapa bank sentral mungkin masih akan tetap berlanjut ya. Seperti misalkan ECB. Jadi most likely tahun ini akan lebih rendah pertumbuhnya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan ini berbeda kondisinya dengan China. China itu tahun 2022 lalu itu hanya tumbuh 3%. Dan tahun ini pemerintah China sendiri itu melargetkan 5%. Sementara untuk dari IMF sendiri itu memperkirakan growthnya itu sekitar 5,5%. Kita perkirakan perekonomian China untuk mencapai level 5,6% itu sebenarnya cukup besar. Apalagi dengan tahun dasar atau low base-nya di tahun 2022. Namun kalau kita lihat memang beberapa indikator sepanjang semester 1 ya seperti PMI-nya rendah. Menurut kami bukan merupakan suatu berita yang sangat negatif. Di China sendiri itu seperti yang kita alami di tahun 2021 dan 2022. Jadi mereka sedang melakukan recovery dari dampak Zero Covid Policy ya. Perjuangannya itu cukup ini lah masih buka-tutup, buka-tutup. Jadi mungkin sampai dengan awal-awal kuartal 3 itu mereka melakukan adjustment dari setelah adanya reopening dari Zero Covid Policy. Dan kita perkirakan di semester 2 ya terutama di kuartal 4 ya. Kita sebenarnya cukup optimis. Apalagi dengan adanya kemungkinan stimulus yang dikeluarkan oleh baik pemerintah maupun bank sentralnya ini bisa akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari China. Memang saat ini sendiri dari Amerika Serikat perekonomiannya salah satu merupakan periode yang paling sulit untuk diprediksi. Jadi kalau kita lihat probabilitas kenaikan yang tercermin dari future-nya. yang biasa dikeluarkan oleh CME Group. Di bulan Mei lalu mereka masih mempriced in for rate cut bulan September. Tapi begitu ada release data inflasi ya. Terutama dari core PC. Inflasi yang merupakan indikator utama yang diperhatikan oleh The Fed. Jadi akhirnya mereka berubah secara signifikan. Setelah mereka mempriced in untuk hold di bulan Juni. Mereka mempriced in akan ada cut di bulan September. Mereka akhirnya berubah ya. Menjelang akhir bulan Mei lalu menjadi masih ada increase di bulan Juni. Kemudian akan flat. Dan sekarang kondisinya berubah lagi di bulan Juli. Jadi ini suatu perkembangan market yang sangat dinamis. Ini ketidakpastiannya masih sangat tinggi. Dan ke depan itu akan sangat berpengaruh ya. Ketika ada release-release data ekonomi ya. Terutama yang terkait dengan pengangguran dan inflasi. Kondisinya akan selalu seperti itu. Apabila inflasinya ternyata lebih tinggi ini akan di respons negatif oleh market ya. Dan juga non-farm payrollnya itu lebih tinggi daripada yang konsensus. Ini juga akan berpengaruh terhadap koreksi pasar. Jadi ke depan pergerakan market ini sangat cepat. Tapi kalau kita lihat trend dari non-farm payrollnya. Meskipun dalam beberapa bulan terakhir ini beat expectation. Tapi arah trendnya itu sudah mulai menurun sebenarnya. Kalau kita lihat dalam jangka panjang. Dan ini yang diperhatikan oleh The Fed. The Fed itu tidak akan bereaksi terhadap satu data tertentu. Hanya satu bulan mereka lebih memperhatikan trend. Jadi kalau kita lihat trend sebenarnya sudah menunjukkan arah yang diinginkan ya. Dengan non-farm payrollnya terus menurun. Kemudian inflasinya juga trendnya sudah melandai. Kemudian unemployment rate-nya juga sedikit demi sedikit sudah mulai mengalami kenaikan ya. Kemudian sudah terjadi ada krisis perbankan di Amerika ya. SVB dan beberapa bank lainnya. Dan menyebabkan kondisi likuiditasnya sangat ketat. Kemudian standar untuk pemberian kreditnya itu diperketat oleh perbankan di Amerika Serikat. Kemungkinan dalam beberapa waktu kedepan tadinya kita perkirakan akan terjadi resesi di semester 1. Tapi sepertinya kondisinya lebih masih lebih kuat daripada yang diperkirakan. Mungkin akan bergeser di semester 2 ya. Mungkin akan di kuartal 4 ya baru akan terjadi resesi di Amerika Serikat ya. Sehingga kita perkirakan dari kami sendiri menilai kemarin itu merupakan yang terakhir kalinya. untuk kenaikan suku bunga. Dan The Fed sendiri sudah menaikan suku bunga secara agresif 500 basis point selama kurang lebih setahunnya. Ini ada lag impact. Memang lag impact-nya ini berubah dari waktu ke waktu ya. Untuk saat ini sendiri lag impact-nya masih akan terus diperhatikan oleh The Fed. Kebijakan kedepan itu akan sangat ditentukan oleh berbagai data-data yang akan keluar nanti. Kalau lihat dari signal yang diberikan oleh Bank Indonesia itu mereka sudah memadai ya istilahnya. Memadai artinya kedepan lebih besar kemungkinan turun daripada naik. Jadi kita perkirakan mungkin tidak akan ada lagi kenaikan akan flat ya dan bahkan ada kemungkinan untuk turun. Apabila kita lihat dari spread-nya saya rasa apakah mungkin untuk sama atau bahkan lebih rendah saya rasa masih mungkin. Kenapa? Karena kita inflasinya sendiri lebih rendah ya. Inflasi di Indonesia terutama untuk core inflation kita itu 2,8% sementara di Amerika itu 4,7%. Ya jadi apabila kita lihat dari sisi real policy ratenya itu tentu saja kita masih positif. Sementara Amerika lebih kecil dari si real. Dan sebenarnya yang kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia ya Pak Perry itu selalu menyebutkan ya bahwa mungkin yang diperhatikan saat ini itu bukan dari sisi spread suku bunga kebijakan itu melainkan dari spread dari yield tadi ya terutama yang 2 year. Jadi saat ini BI masih melakukan operation twist ya untuk menjual surat-surat berharga yang jangka pendek dan jangka menengah yang 2 year. Itu dimasukkan agar tetap yieldnya masih cukup menarik. Dan kembali lagi dengan inflasi di Indonesia yang sangat terkendali itu masih memberikan real yield yang sangat atraktif. Kalau kita perkirakan ya dengan asumsi bahwa akan ada penurunan suku bunganya mungkin 6,1-6,2% yieldnya. Yang untuk 10 year. Memang ada berbeda ya faktor yang berpengaruh dari antara saham dan obligasi. Biasanya obligasi itu sangat dipengaruhi oleh inflasi suku bunga. Apabila memang inflasinya sudah peak seharusnya tren kedepannya itu akan mulai melandai itu akan berdampak sangat positif terhadap obligasi. Sementara kalau dari saham lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan juga mungkin ada faktor dari normalisasi dan penurunan harga-harga komoditas. Saya rasa memang secara historis biasanya untuk saham kinerjanya akan juga masih akan tetap relatif stagnan. Namun memang di saham sendiri itu kan terdiri dari banyak sektor. Kita harus lebih selektif memilih sektor-sektor mana bisa bertahan di kalah suku bunga seperti apa ya. Suku bunga naik turun. Sektor perbankan ini biasanya relatif lebih tahan dari gejolak ya biasanya. Jadi lebih selektif di saham. Dan untuk obligasi sendiri seharusnya akan cukup positif di tahun 2023 dan 2024. Mungkin antara 60-40 atau 70-30 untuk saham dan obligasi. Jadi 70% misalkan obligasi, 30% saham. Karena harus sangat selektif dalam memilih sektor-sektor mana yang masih bisa bertahan di tengah adanya resiko perlambatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!